Guna mengetahui seberapa jauh progres pemugaran landmark kota Palangkaraya yaitu Bundaran Besar dan Bundaran Mahir-Mahar Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo meninjau langsung di lokasi pemugaran tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo meninjau pembangunan atau renovasi Bundaran Besar dan Tugu Mahir-Mahar yang ada di perempatan Jalan RTA Milono dan Mahir-Mahar Palangkaraya pada hari Jumat 5 Mei 2023 Mulai tahun 2022 lalu, Pemprov Kalteng telah melakukan renovasi Bundaran Besar dan Tugu Simpang Mahir-Mahar, kota Palangkaraya Peletakan batu pertama pembangunan atau renovasi Bundaran Besar Palangkaraya Telah dilakukan Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran pada tanggal 17 September 2022 lalu dan ditargetkan selesai pada Desember 2023 mendatang Wakil Gubernur menyampaikan rencana kedua landmark kota Palangkaraya tersebut pada awal tahun 2024 mendatang sudah dapat diresmikan dan pada pelaksanaannya dilakukan dengan taat sesuai dengan kontrak pekerjaan batas waktu dan sebagainya termasuk kualitas hasil pekerjaan tersebut agar betul-betul dipertanggungjawabkan dengan baik Pembangunan atau renovasi Bundaran Besar nantinya akan berupa ikonik modern dengan tambahan antara lain bangunan Manara Talawang, bangunan museum dan biorama Ampi teater, tempat duduk menonton pertunjukan, air kolam serta taman untuk penghijauan kota tanpa merubah existing Tugu Bundaran yang sudah ada Berdasarkan informasi dari PIMPRO atau PPTK, konsultan dan pihak pelaksana proyek progres sampai dengan hari ini sudah mencapai 26 persen pekerjaan tersebut untuk Bundaran Besar dan pekerjaan 26 persen sampai saat ini karena mengerjakan mulai dari fondasi Tugu Talawang dengan ketinggian sekitar 45 meter di samping itu juga ada biorama, basement dan lain-lain Tim Liputan SBTV